Amerika Serikat dan Jerman melanjutkan rencana akan memasok tank tempur canggih ke Ukraina untuk meningkatkan perjuangan Ukraina melawan Rusia. Pemerintah Jerman pada Rabu 25 Januari 2023 mengonfirmasi pihaknya akan mengirimkan tank tempur Leopard 2 ke Ukraina. Jerman bahkan meminta negara-negara lain untuk melakukan hal yang sama. Kanselir Jerman Olaf Scholz dalam sebuah pernyataan mengatakan bahwa tank-tank yang hendak dikirim ke Ukraina berasal langsung dari stok militer Jerman. Scholz juga memastikan Jerman akan memberikan pelatihan kepada pasukan Ukraina serta menyediakan logistik dan amunisi. Langkah Jerman itu setelah berminggu-minggu dalam keraguan sehingga mengundang ketidaksabaran di antara sekutu-sekutu Jerman. Negara itu mengumumkan tahap awal bantuan militer ke Ukraina pada Rabu 25 Januari 2023 berupa satu kompi tank Leopard 2 A6 yang terdiri dari 14 tank dari stoknya sendiri. Keputusan yang telah lama ditunggu-tunggu itu muncul setelah para pejabat AS pada selasa 24 Januari 2022 mengatakan bahwa Amerika Serikat akan mengirimkan tank M1 Abrams guna membantu pasukan Ukraina memukul mundur pasukan Rusia yang terus bercokol di wilayah timur negara itu. Keputusan AS itu diumumkan langsung oleh Presiden Joe Biden pada Rabu 25 Januari 2023. Keputusan Amerika itu merupakan bahwa Amerika Serikat akan mengirimkan bahwa Amerika Serikat akan mengirimkan tank M1 Abrams ke Ukraina. Keputusan Amerika itu merupakan bagian dari kesepahaman diplomatik dengan Jerman terkait sumbangan tank Leopard 2 ke Ukraina. Keputusan Amerika serikat. Keputusan Amerika itu merupakan dia terkait suman. Keputusan Amerika itu seperti paket legal Ça Keputusan Amerika itu maine kat letak bibir sendiri. Keputusanda Amerika.